Sosok Yayi ini ungkap fakta hilangnya anak Rituan Kamil di Swiss Tersangkut di pohon kiri kedalaman 2 meter Berita hilangnya putra sulung Rituan Kamil Emerilhan Mumtaz atau Eril di Sungai Are Swiss hingga saat ini belum berhasil ditemukan Anak Rituan Kamil, Eril Hanyut terbawa arus Sungai Are Swiss sejak Kamis 26 Mei 2022 lalu saat sedang asyik berenang bersama keluarganya Kebergian Eril beserta keluarganya ke Swiss tanpa ditemani Rituan Kamil guna untuk mencari sekolah melanjutkan jenjang pendidikan S2 Namun takdir berkata lain, saat sedang mencoba berenang di Sungai Are Swiss, Eril terhanyut arus sungai yang dikabarkan sangat deras Kenduti demikian, baru-baru ini beredar pengakuan seorang warganet mengetahui posisi Eril yang masih terhanyut di Sungai Are Swiss Seorang warganet tersebut membagikan chat dari seorang guru yang ia sebut sebagai Kiai Musazin Penerawangan posisi hanyutnya Eril di Sungai Are Seorang guru yang ia sebut sebagai Kiai Musazin tersebut telah lama berpengalaman mengetahui nyawa orang yang tengah hilang Guru saya seringkali membantu kasus nyawa-nyawa yang hilang, tulis warganet tersebut Dikutip dari akun Instagram at insta underscore julid pada Sabtu 28 Mei 2022 Lebih lanjut, Sang Kiai Musazin mengungkap keberadaan Eril saat ini tengah tersangkut pohon kiri sungai di kedalaman 2 meter Serta posisi hanyutnya Eril saat ini berada pada 750-800 meter dari titik hilang sebelumnya Posisi sekarang 750-800 meter dari titik hilang Tersangkut pohon kiri sungai Posisi tenggelam kedalaman 2 meter, tulis Kiai Musazin Saat disinggung apakah nyawa Eril masih hidup atau tidak Sejujurnya, Kiai Musazin tak berani memastikan Namun ia yakin Eril akan segera ditemukan Tidak berani ngomong saya, berat Insya Allah ketemu minggu jam 14.00 waktu Swiss Ungkap Kiai Musazin Warganet tersebut yang mengaku mantan staff Rituan Kamil Sempat menghubungi pihak kantor gubernur Namun belum ada jawaban Ia ingin memberi tahu keberadaan Eril di sungai Are sesuai dengan informasi yang didapatnya dari Kiai Musazin tersebut Sudah telpon ke kantor gubernur tapi selalu diputus Silahkan mau percaya atau tidak Semoga Allah selalu menjagamu, Eril Tulis warganet tersebut